Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan membuat animasi holiday season greeting jadi ucapan Selamat Natal dan tahun tahun baru dengan format animasi ya Jadi di sini worklownya kita akan menggunakan Maya dan Lumion hasilnya bisa dilihat di sini reviewnya ya Bagaimana keren kan Nah itu dibuat menggunakan Maya dan Lumion dia saya sudah bilang sebelumnya dan kita akan mulai dari tahap modeling pemodeling snowman nya atau boneka saljunya kemudian kita lanjut untuk modeling teks 3D teksnya kemudian kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu eh tetap environment dan rendering di Lumion jadi prosesnya kita akan eh lanjut pada tutorial berikut baik let's go Oke baik jadi kita sudah ada di user interface nya namanya dan tahap pertama ini kita akan mulai modeling dulu dan saya akan mulai membuat model boneka saljunya dulu jadi saya akan klik create dan polygon primitif saya buat sebuah kubus ini saya klik dan drag seperti itu dan saya taruh dia di tengah-tengah dulu tahan X agar dia snap oke dan saya posisikan dia di atas grid dan menekan D pindahin pipotnya ke bawah dulu tahan V dan klik tengah pindah lagi kemudian tahan X dan saya taruh dia di atas grid mungkin bisa dilihat dari tampak depan eh kira-kira gedenya itu satu setengah meter lah tingginya jadi ini satu kotak kita anggap satu meter jadi kita ini biarin satu dan saya akan buat dia menjadi seberbentuk bulat nah caranya adalah saya melakukan smooth pada polygon cube ini jadi saya akan klik polygon nya aktif kemudian saya akan klik mesh dan saya pilih smooth nah jadi di sini bakalan ada option untuk poli smooth face nya dan subdivision nya saya akan jadikan lebih tiga ah jadi dia akan semakin banyak ada subdivision nya dan dia akan melupai bola oke dan saya akan klik di luar nah jadi saya akan lihat dari tampak depan dulu dan saya tekan R kemudian saya gedein dikit oke seperti ini dan untuk kepalanya bisa tekan W temuk tool dan kemudian tekan ctrl D sorry ctrl D kita pindahkan dia ke atas dan kita tekan R atau skill tool dan kita taruh dia di atasnya seperti ini udah sekali nah eh untuk membuat tekstur yang agak random disini kita akan gunakan skap poligon tool ya di sini ada di mesh tool kemudian di sini ada tools untuk scouting jadi kita akan klik mesh tool kemudian scouting tool dan kita akan tear off eh menunya ini dengan mengklik garis yang ada di atas ini akan klik ini jadi dia akan di kayak dirobek gitu dilepas dengan eh lingkaran atau bola yang di bawah keselek kita akan pilih scouting mungkin kita masuk ke option box dulu sebelum kita mulai scouting nah disini area yang ada di dalam lingkaran itu yang akan di scouting jadi kalau kita baginiin sekarang itu gede banget areanya saya tekan ctrl Z untuk membatalkan nah disini kita atur dulu saiznya itu kalau kita mau lebih interaktif bisa ditahan huruf B pada keyboard dan kita klik drag saja ini saiz untuk scouting nya yang bisa ditahan B juga klik drag Upsuri 0,3 itu 0,1 tesnya kecil nah jadi seperti itu tapi ini gede banget jadinya ini ya kita mau biar ring enggak terlalu narik dia jadi strengnya juga saya akan kurangi jadi 0,01 sehingga dia harinya enggak terlalu ke 0,05 nah ini kalau kita mau gedein kecilin secara interaktif bisa tahan B pada keyboard lalu klik dan drag klik kiri drag kanan dia akan membesar dari kiri dia akan mengecil nah kita bisa mulai membuat scouting nah seperti itu tapi ini kebangatan sih jadi kalau misalnya kebangatan gitu bisa aktifkan smooth ya kita bisa menggunakan relax tool relax ya kita juga smooth oke jadi akan membuat dia menjadi lebih random bentuknya oke tidak perfect bulatan ya mungkin ini saya project ya berapa ya karena tadi oke bisa juga kita bisa gunakan tools yang lain misalnya ini bagian bawahnya saya mau ratain jadi bisa saya gunakan yang namanya platen tool nah disini ini buat meratakan ini kalau kita klik drag di bawahnya nanti dia akan flat alias rata nah tahan B dan klik drag di bawahnya rata look at jadi dia bawahnya rata oke biar agak random aja sih bentuknya eh kalau misalnya udah lecek kali ini bisa gunakan smooth tool lagi jadi ini bisa kita alas ya itu dan mungkin ini saya akan mpd untuk minahin pivot kebawah sini nah setempat lagi dan saya pindahin ke bawah cerahan X agar dia snap di grid lalu saya tekan air untuk mengaktifkan skill jadi macam-macam sih jadi tidak hanya tools ini di kalau misalnya teman-teman mau menggunakan vertex juga bisa di select berupa vertex kemudian tekan B pada keyboard untuk mengaktifkan soft selection B nya bisa ditahan dan klik-drag tekan move tool bisa seperti itu kemudian tekan B dan klik-drag eh tuh jadi akan ada kayak lingkaran ini karena terlalu gede jadi kalau kayak gini kita bisa pindahkan beberapa vertex sekaligus ini bisa nih bisa digigit di bentuknya bisa random nggak terlalu uniform kayak tadi Hai eh ini kalau modeling hindari bentuk yang terlalu sempurna banget karena itu jadi enggak enggak terlalu natural jadi kelihatannya buat model itu enggak terlalu simetris gitu nah kira-kira gitu deh ya eh saya kira udah cukup random bentuknya dan untuk ngembalikan ke objek mode kita klik kanan dan kita pilih objek mode ya jadi akan dari edit mode di di vertex kita kembali ke objeknya dan ini pun sama kalau kita mau randomize bisa di sculpting atau bisa kita cover text dan kita gunakan move tool untuk mengatur bentuk dari kepalanya si snowman tempat rendah maja terlalu perfect karena memang itu yang kita mau dan eh ini kepala dan badannya udah jadi kira-kira dan ini saya bisa plus look tool settingnya lalu saya akan membuat eh tangannya si snowman nah untuk membuat tangannya itu banyak cara sih Jadi kalau kita mau manual gitu bisa atau bisa juga gini kita membuat objek beli pohon dari penefek kemudian potongnya kita ambil dahannya dan kita pasang sini bisa jadi emm saya akan aktifkan dulu penefeknya disini di Windows kemudian general editor kemudian ada disini konten browser eh ini nah disini mencari di eksempel kemudian ada penefek dari yang judulnya Tris eh di sini di Tris ini ada beberapa batang pohon yang berendam aja kayak triber gini bisa juga eh yang nggak ada daunnya kemudian kita bisa bisa tahan B bawa mausnya ke perspektif tahan B dan klik dan drag sehingga lingkaran merah itu kita sesuaikan aja mau seberapa nah ini akan menentukan gedenya pohon yang kita buat lalu kemudian tinggal klik dan drag saja akan membuat buah pohon tanpa daun jadi ini kita plus nah penefek pohon ini kita akan convert dia menjadi poligon dulu jadi dengan stroke triber satunya select pada outliner ini select eh kita akan klik modify lalu pilih convert dan pilih pen efek tuh poligon bret nah disini bakalan ada poligonnya ya dan saya balikin tulisnya biar hilang nih kalau enggak kita akan buat pohon terus jadi kita akan balikin ke seleksi tool lalu penefeknya yang asli kita delete aja karena kita udah punya poligonnya Hai nah di poligon ini kita akan ambil dahan yang kita mau jadiin tangannya sih Hai teman-teman Hai tanya yang mana ya ini tinggal di klik kanan aja ambil face nah kita akan select bagian yang saya mau ya eh kan B sekali lagi biar soft seleksi ini mati lalu delete aja bagiannya enggak kan yang hanya kita perlukan saja kan tidak ada yang kita perlukan saja ada pegang kecil-kecil yang sisa ini 31 jadi dulu nanti kita bisa duplikasi untuk sebelahnya Hai dan ini sekarang saya akan balikin ke objek mode klik kanan tahan kemudian objek klik mode lalu tekan W untuk munculin move tool nah disini biasanya langsung ke origin point ya Nah biar dia pivotnya pindah ke sini kita bisa tekan di kemudian klik yang ditengahnya ini mudah tanpe agar dia snap di teks dan tekan di lagi nih kita sekarang kita bawa ke nomennya ampi Hai Ups ya dia akan nempel di snowman ini mungkin kita tekan er kecil karena pivotnya ada di pangkalnya penyedahan jadi eh kalau kita kecilin atau aktifkan skill tool ia akan mengecil dari pangkal dahan itu mungkin di sini Oke itu pastikan dia masuk terutih sedikit ke arah yang random nah ini bisa dilihat disini hirarkinya kita unparound aja kita selek poligonnya dari outliner kemudian saya tekan shift P sehingga dia keluar dari grup mesh grupnya nih kita delete aja nah ini saya namakan dahan eh itu dan materialnya bisa kita rubah juga sekalian juga nih kita akan klik attribute editor dan dan materialnya ini kita akan ganti aja kita klik kanan kita sign new material dan kita pilih Lambert Hai nama Inwood Hai dan kita ganti warnanya menjadi warna coklat eh dan untuk sebelah ini tinggal diaktifkan move tool kemudian tekan ctrl-d dan pindahkan ke sebelah lalu di rotate aja biar gak random mungkin skillnya juga diciri dikit biar enggak sama nah ini ditaruh di tempat yang kita mau misalnya gini 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 nanti bentuknya udah mulai kelihatan sis nomennya tuh si orang-orang yang salju ini oke nah kemudian sekarang kita akan membuat topinya jadi disini dia bisa memakai topi kan eh itu kita bisa gunakan silinder cuman disini saya akan ngasih tips yang cukup berguna jadi daripada kita membuat silinder disini kemudian kita angkat ini bisa kita buat menjadi live objek dulu jadi ketika kita membuat sebuah objek baru dia akan langsung nempel pada objek yang live ini jadi diselek dulu kepala snowman nya kemudian disini di magnet yang di atas ini di klik magnet yang paling kanan ya jadi pastikan dulu objeknya selek yang jadi live nya kemudian klik disini nah nah ketika dia akan jadi objek live objek nah lalu di create polygon primitive pastikan interactive creation nya nyala nah jadi kalau saya klik silinder saya akan klik drag disini tuh silindernya akan dibuat di kepalanya sih ini si snowman kemudian klik dan drag dia akan seperti ini oke ya kan ada di atas kepalanya si snowman ya setkan W dan ini saya klik kanan itsuri ya pindahin dulu ah oke seperti ini dan lah kita membuat silinder kita masuk ke inputnya dulu di channel box kita buka inputnya lalu eh subdivision cap nya saya jadikan dua habis itu dan subdivision aksisnya saya jadikan 10 aja cukup dan nggak terlalu high poly eh kemudian ini mungkin saya akan angkat dulu dan face yang dibawahnya akan saya delete semua bisa Klik Kanan saya pilih face saya blok semuanya nah cuman yang sampingnya kena nih jadi saya tahan control dan saya klik drag di bagian face yang samping-sampingnya nih di yang tinggal select hanya yang dibawa aja kemudian tekan delete nah dia akan bolong tuh dibawahnya Nah setelah dia bolong ini kita mungkin akan eh ke depan jadi sehat saya akan R tadi diven skill tool dan tarik ke Z klik jadi kepecil dulu awalnya boleh kalau mau dibuat PC boleh segini dah sesek nah tapi saya mau kayak tapi fedora gitu jadi saya akan klik kanan saya pilih pilih edge-nya di sini ada berklik sehingga dia akan terpilih edge-nya secara melingkar lalu saya akan extrude control-e boleh atau klik extrude tool dari sini boleh sama aja begitu dan saya klik lingkaran biru kecil yang ada di pojokan ini sehingga dia extrude nya dari tengah atau dari world axis jadi saya klik 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 salah satu box yang disini dan sehat klik klik kiri dan geser Oh dia akan muncul ini jenuh eh pinggiran topinya nah cuman ini kan habisannya banyak sekali kayak jaring laba-laba nah ini divisionnya bisa kita kurangin Hai mungkin divisionnya dua aja cukup nah itu kita bisa naikin juga kalau mau nah tapi di sini saya akan eh lihat dari tampak depan aja dulu ini jadi kalau mau mengatur posisi ke teksnya dari sini atau terbiarannya lurusnya ini double klik bisa kemudian tekan air Oh ya sorry live objeknya bisa dimatikan dulu itu karena dia akan nge-skill langsung pada ininya dijadikan acuan si live objeknya yang tadi jadi ini juga bisa dibawa di topinya kita udah cuman eh topi ini kita mesti buat ketebalannya karena ini nanti bakalan di render di Lumion dan Lumion nggak bisa membaca objek poligon dengan satu sisi seperti ini jadi disini bakalan kelihatan bolong karena dia normalnya hanya satu bacaan sini ini karena enggak ada normalnya dia akan kelihatan bolong di mesti ada dua sisi harus ada ketebalannya telahnya cara pasatnya setelah nah jadi disini kita akan Oh ya sebelum kita buat ketebalannya kita atur dulu bentuknya biar nanti kalau di smoot itu dia bagus jadi set paling ke objek mode setkan tiga nah bentuknya jadi kayak gini kalau di smoot nanti di halusin eh oke sih ituan kita mau di belakang sini enggak terlalu lengkung seperti ini jadi kita mesti tambahkan eh penahan hasilannya jadi saya akan klik match tool dan saya akan pilih insert ad-loop nah disini kita akan tambahkan beberapa edge loop disini klik dan drag aja pada salah satu edge nya ini dan kita bawa dia agak mefek sini eh jadi akan ditahan seperti itu ini juga sama-sama kita bisa buat kayak gini dan juga bisa tahan nih atasnya kalau mau nggak terlalu lengkungnya juga bisa 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 ini juga bisa tahan ya eh di orang kita bisa lihat topinya bentuknya halus pinggirannya nya cuma dia tidak terdeform kayak tadi ya masih tetap mempertahankan ininya bentuk tadi untuk awalnya nah sekarang baru kita pilih face nya semuanya kita select face nya klik kanan face tadi kita blok kemudian baru lalu kita tekan kontrol atau extrude eh ini kita extrude ke sumbu Z ya bener Oh iya kalau kita extrude ke sumbu Z dia akan mempunyai ketebalan local transit Z nya jadi teman-teman kalau mau pakai angka bisa disini juga cuma di 0,076 ketebalannya saya kira cukup segitu dan bisa dibalikin ke objek mode dan sekarang kita taruh di atas palanya saya kasih snowman kalau kecilan bisa digedein tekan R dan besarkan nah itu bisa di atur jadi kalau mau nggak gede samping bisa nggak boleh aja dan kalau mau dimiringin juga ini juga bisa kalau mau tembangin atau gunanya ingin pastikan aja tidak ada bagian-bagian tembus kayaknya pada bagian tembus bisa digeceh Hai bentuk saja biar-biar posisinya pas ya kalau udah disini udah banyak historinya ya jadi jangan lupa juga ya kita buat booking pada model kita kita klik edit dan delete by type history biar dia clean bersih nah ini kita kasih warna atau material yang yang beda klik kanan dan kita pilih sign new material kita pilih Lambert dan dan memakan mungkin black dan warnanya hitam pastinya oke eh udah bentuk tuh di mister snowman dan sekarang kita akan bikin hidungnya snowman yang biasanya dari wortel gitu itu juga sama saya akan buatnya menggunakan cube ya eh kita tekan W dan pindahin dia sini pastinya harus dikecilin kemer lalu atur skillnya dan taruh dia di posisi hidung itu dan kita skill ke sepuluh Z biar panjang nah lalu kita hapus face-nya yang sebelah sini kita ke kanan dan kita pilih face dan kita pilih face yang di sini kita delete kita akan jadikan dia object mode ya seperti itu kemudian kita pilih vertex dan gambar vertex yang di sini tak silin sehingga dia lancip jadinya dan jadilah seperti itu nah cuman kan kalau wortel nggak bentuknya nggak begini ya jadi agak silinder sebenarnya dia nah jadi kita bisa preview dengan menekan 3 pada keyboard kita preview smooth kemudiannya kita select objectnya kemudian tiga dia akan kelihatan seperti itu dan pastinya disini kita memerlukan tambahan beberapa subdivision jadi dengan sis eh hidung wortel yang select kita tambahkan insert edelope udah buat shortcutnya disini cuman kalau yang belum bisa buatin shortcutnya sendiri bisa dicari disini ya bisa dicari disini di edit di mesh tool sorry mesh tool kemudian insert edelope tool ini bisa di klik beberapa kali supaya dengan kebutuhan aja ya disini nih klik kemudian disini juga saya saya tambahkan 3 lagi dan mungkin disini ini lagi satu itu dua ya nah sekarang disini temen-temen bisa klik kanan dan pilih vertexnya yang kalau poli ini bisa dipindahkan atau mungkin klik kanan edge edge yang sini kita klikkan R kita skill di sini biar agak kok gitu kembali saya akan masuk ke vertex dan saya pindahin vertexnya biar agak random di sini boleh Hai kotor juga organik dia bentuknya dia tidak mungkin akan simetris Hai ambil edge nya dan doblok klik R dan kita buat dia masuk ke dalam dan tambah teksnya lebih lebih itu 3 dan menurut lihat sana sudah terbentuk kira-kira ya anggaplah ini wortel ah bisa juga ini bisa ditekan D dan pindahin pivotnya ke belakang sini enggak kalau kita mau nggak ada turun hidungnya mungkin garendam itu tak bisa eh asnya itu di belakang lebih kembang kemudian kembali saya akan tambahkan material baru aku kanan dan new material lembar juga sama saya namakan orange nah warnanya warna orange lalu kita pilih warna orange ini eh eh hampir jadi nih sekarang tinggal buat mata sama beberapa kancing baju dibawahnya nah ini juga gampang sekali jadi tinggal kita buat dua buah silinder mungkin buat matanya dan sama dibawahnya juga sama jadi biar gampang kita pakai ini aja pakai live kayak tadi jadi di selek halannya kemudian nyalain magnetnya to make life dan kita klik create polygon primitive dan kita gunakan silinder klik drag disini lu klik drag lagi ke eh eh itu dan mungkin kita buka channel box dan di inputnya dari saya kurangin ya biar nggak terlalu banyak juga divisionnya jadiin 10 aja lalu tab division capnya jadiin dua kali itu dan ini pun karena dia live kalau kita geser-geser gini dia akan tetap nempel pada di kepala nya komen oke dan pinggirannya biar nggak tajam nggak gini kita bisa bevel klik kanan pilih aja dan double-klik ya hingga dia melingkar lalu klik mes dan klik mes kemudian bevel atau kontrol b ini nya coklatnya kontrol b nah jadi dia akan dibuat seperti itu dan mungkin sekarang mungkin fleksinya atau segmennya saya tambahin jadi dua atau tiga kali nah jadi dia akan nambah dua loop dan dia akan jadi lengkung itu nah itu dan balik niliki objek mode dan kita skill mungkin gitu boleh dan kita klik kanan kita asain dengan material yang sama dengan topi jadi asain existing material kita tambahin black ini sekarang kita duplikat ke samping ctrl-d ini live-nya masih nyala jadi ketika kita geser dia masih menempel pada palanya snowman cuman disini kita akan atur arahnya atau rotasinya dulu ya biar dia terlalu nempel ya jadi seperti itu oke dan untuk kancing bajunya juga sama eh di ini si badannya kita select kemudian kita matikan make life-nya tadi dan kita make life yang badannya sekarang jadi ini ini akan dijadikan acuan matanya tadi bisa kita duplikat daripada kita buat lagi ctrl-d dan kita geser ke sini Oh dia akan nempel di eh badannya sekarang di bawah ada nempelnya nah ini jadi kalau kita tekan air mungkin bisa ditebalin kayak gini atau digediin klik biar beda nah lu ini kita bisa geser-geser dan kita bisa masukin nah ini juga kita bisa duplikat ya ctrl-d dan kita geser ke bawah sehingga samping dan khawatir dia akan tetap masih nempel pada badannya cuman yang kita perlu ubahnya orientasinya saja pastikan dia orientasinya eh gak lurus dengan mesh yang ada di bawahnya ctrl-d ini mungkin kalau mau di siling enggak bisa kecilin juga ya di boneka salju kita udah jadi ya kira-kira anggaplah ini ya dan jangan lupa ini semuanya mesh yang kita udah buat ini di historinya di delete kalau udah jadi blok untuk semuanya ini kemudian kita klik edit delete by type history dan jangan lupa juga ini mesti di kita grup jadi kita select semuanya ini bukan ketan dia dan Oh ya eh make live-nya matiin dulu enggak dibawahnya sekarang udah bisa kita select semua objek yang ada ini kita akan grup di dengan dia select semua kita tekan edit nah grup atau tekan ctrl-g pada keyboard sama aja jadi dia sudah menjadi satu grup dan memakan snowman oke nah jadi eh sekarang kita akan lanjut untuk membuat teks selamat hari rayanya ya cuman karena ini udah lumayan lama kita akan lanjut di sesi berikutnya saja untuk membuat teks kemudian kita akan jadikan dia format kolada ya biasanya saya menggunakan menggunakan format kolada untuk membawa objek 3d ini ke lumion eh apapun itu jadi kalau kalian pakai blender mungkin atau 3dmax itu bisa enggak harus pakai maya ini di kalau punya render engine lumion itu dia biasanya support eh platform 3d apapun jadi silahkan mau belum modelingnya di blender mau pakai 3dmax mau pakai cinema 4di bebas-bebas saja masalah penting dia nanti bisa di export menjadi format yang universal di obj atau fpx atau kolada kalau saya bisa pakai kolada dan itu semuanya disupport oleh lumion Oke baik jadi eh sampai di sini dulu untuk sesi pertama ini silakan dicoba dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjut lagi lagi pada sesi berikutnya untuk membuat modeling teks dan mengekspor eh sin kita ini agar bisa diimport di lumion baik jadi saya Jonny pamit undur diri dulu dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati